Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi pemirsa dan selamat pagi juga Angel Selamat pagi Aulina dan juga selamat pagi pemirsa Selamat pagi Pekan ya Iya betul sekali Angel Kamu ada rencana apa? Aduh jangan ngopong nih Angel Akhirnya Pekan ini kayaknya aku mau jogging Kalau enggak pengen main-main ke gunung deh kayaknya ya Walaupun ini hari terakhir weekend ya Oh iya sama banget aku juga nih pengen olahraga dan juga berwisata ya Ini kayaknya menarik ya Angel ya Ya pemirsa selain tiga berita tadi Kami juga ada dengan beragam informasi menarik lainnya Bersama saya Aulina Iyasha Dan saya Angelika Deva Gam Inilah lintas saya sebagai akhir Pekan Selamat pagi Selamat pagi Pemirsa kita awali berita pagi hari ini Aksu begal di jalan sepi di kota Probolinggo terekam CCTV Dalam rekaman kamera pengintai korban perempuan seksi naik motor Kemudian didatangi dua orang tidak dikenal Menodongkan sajam dan kemudian membawa kabur motor hasil kejahatannya Aksu begal terhadap perempuan di jalan Begawang Solo, Kelurahan Jerebek, Pulon Kejawatan Kedopo, Kota Probolinggo, Jawa, Tiberini Terekam KBR CCTV Korban yang mengendarai sepeda motor sendirian di jalan sepi Tiba-tiba dihentikan dua orang pelaku yang berpuncang dengan sepeda motor Pelaku yang menodongkan celurit memaksa korban menyerahkan sepeda motor Dan membawa kabur motor hasil kejahatannya Korban yang ketakutan dan berusaha minta tolong kepada pengendara yang melintaskan warga sekitar Pusat kejadian, pihak kepolisian mendatangi TKP untuk memeriksa rekaman CCTV Dan meminta keterangan sejumlah saksi Pelabasan sepeda motor yang disampaikan mungkin di Youtube saat ini rame Itu memang korbannya belum laporan ke subsektor Kedopo Karena memang wilayah itu good subsektor Kedopo Tapi untuk penanganannya dilakukan oleh posekonasi Pihak kepolisian pun menyimpau kepada pengguna jalan Kedaknya berhapi-hapi dan tidak melutas di jalan sepi Bila dalam kondisi malam hari Dari Propolinggu Jawa Tibur, Hana Purwadi, Ayus Lapan Nekat menghadarkan 10 kg sabu dan 12 kg pil ekstasi Dua orang pemuda dibekuk tim sat narkoba Polores Kota Tamping Tinggi Upaya peredaran narkoba ini berhasil dilakukan dengan bantuan informasi dari masyarakat Dua orang pria inisial ES dan EG Warga kota Tanjung Balai merupakan tersangka dari penyelidupan narkoba Keduanya berhasil ditangkap tim sat narkoba Polores Kota Tamping Tinggi Di Jalan Lintang, Sumatera, Ledong Timur, Kecematan Aik Ledong, Kabupaten Asahan Tersangka ditangkap pada saat berkendara membawa barang bukti Menggunakan dua buah tas besar hitam Polisi menyita 10 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 10 kg 3 bungkus bal narkotika jenis pil ekstasi dengan berat 12 kg Atau 30 ribu pil ekstasi Pastinya kalau memang ini ada keterkaitan dengan jaringan internasional Ini akan kita faktakan Sehingga bisa menjadi pertimbangan baru bagi jaksa Dalam hal penuntutan Sehingga nantinya pada saat di pengadilan bisa menyakitkan Dari tangan para pelaku, polisi juga mengamankan Dua buah tas kecil hitam, satu unit telepon genggam, uang tunai sebesar 1 juta rupiah Satu buah kunci letter T, satu buah airsoft gun glok hitam Dan satu unit sepeda motor tanpa plat nomor Dari kota tembing tinggi Sumatera Utara, Abdullah Sani Saatsibuan, INews melaporkan Pemirsa seorang tahanan titipan kejaksaan negeri Depok tewas di dalam rutan Depok Diduga korban tewas selantara dianiaya oleh tahanan lainnya Suara tahanan kasus narkoba tewas mengenaskan di rumah tahanan Depok, Jawa Barat Korban RA tewas akibat dianiaya tahanan lain di dalam rutan RA merupakan residivis pada kasus yang sama Baru saja masuk pada tanggal 29 Agustus lalu Diduga korban melotarkan kata-kata tidak menyenangkan kepada tahanan lain Membuat pelaku penganiayaan terpancing emosi RA kemudian dianiaya oleh enam pelaku hingga meregang nyawa Ya kalau dari hasil pemeriksaan kita terhadap para saksi Memang korban ini masuk mungkin ada omongan-omongan yang kurang berkenan Terhadap pihak-pihak lainnya Sehingga ada selisih paham Jadi ada kan kalau disana mungkin bicara kurang etis Petugas Poloran Setebok masih terus menyelidiki kasus penganiayaan ini Dengan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi Dan menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban Dari Depok Jawa Barat, Ilm Rizki Ayus, Laporan Mengaku Depkolektor, tujuh perampok di Purwakarta, Jawa Barat Merampas sepeda motor korban dengan alasan nunggak pembayaran angsuran Usai menerima laporan dari korban, polisi langsung meringkus Lima dari tujuh pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Purwakarta Sedangkan dua pelaku lainnya berhasil kabur Inilah detik-detik unit Jatandra Satreskrim Polres Purwakarta Meringkus lima perampok yang mengaku Depkolektor Di tempat persembunyiannya di wilayah Purwakarta, Kota, Jawa Barat Lima pelaku selanjutnya dibawa ke Pak Polres Purwakarta Guna pemeriksaan lebih lanjut Para pelaku tertangkap usai korban melaporkan kejadian lantaran motornya di Kasak Selain pelaku, petugas juga mencinta barang bukti motor beserta surat-surat Dalam aksinya pelaku membutuhkan korban dari arah belakang Setibanya di lokasi, berdalih sebagai petugas leasing atau depkolektor Pelaku memepet dan merampas motor korban dengan alasan menunggak pembayaran angsuran Diketahui dalam kurun waktu satu bulan terakhir Komplotan ini telah beraksi di tiga lokasi di wilayah Purwakarta Petugas korban sedang dalam berjalan mengadari kordaraan sepeda motor diikuti oleh para pelaku Kemudian di TKP tiba-tiba korban diberhentikan dengan paksa oleh para pelaku Dengan berdalih bahwa kendaraan milik korban menunggak angsuran Namun faktanya kendaraan tersebut tidak memiliki angsuran atau cucilan kelising manapun Kemudian motor korban diambil serah paksa oleh para pelaku Kemudian pelaku langsung meninggalkan korban tersebut Pelaku ditahan di rutan Polres Purwakarta dan dijerat pasal 365 KUH Pirana Tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan Pembersa 3 unit minibus beserta 4 sepeda motor yang ada di teras rumah warga Desa Pelemkarep, Mayong, Jepara, Jawa Tengah, Ludes terbakar Sabtu siang Tidak ada korban jiwa dalam persiwa tersebut Namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah Dari video amatera milik warga, kebaran api melalap mobil yang masih berada di teras rumah warga Di desa Pelemkarep, Mayong, Jepara, Jawa Tengah Warga tampak panik lantaran kebaran api yang kian membesar Dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya Api berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi Akibat kebakaran, 3 unit mobil beserta 4 sepeda motor yang berada di teras rumah tak mampu diselamatkan Sebelumnya, seorang teknisi yang tengah memperbaiki mobil meluarkan bensin dari dalam tangki dan terkena percikan api Seketika, api berkobar dan menyambar mobil beserta kedaraan lain juga bangunan teras rumah Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah Kolam limbah minyak PT Bumi Siak Pusako Areal Zamrut terbakar hebat di Kepupaten Siak Riau Api membumbung tinggi hingga membuat warga sekitarnya panik Api membumbung tinggi dari kolam limbah minyak milik PT Bumi Siak Pusako Areal Zamrut ke Kepupaten Siak Riau Api membesar hingga menyebabkan warga sekitar panik Petugas pemadam sempat kesulitan memadamkan api karena api membakar sisa-sisa minyak Bahkan, warga sempat mendengar beberapa kali redakan Akibat kebakaran hebat ini, kawasan pabrik ditutup Akibatnya, kegiatan di perusahaan sempat dihentikan Bahkan, warga yang memiliki kebun sawit di area pabrik tidak bisa mengolah tanahnya Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut Saat ini, petugas masih melakukan pejelidikan terkait kebakaran tersebut Sementara, kawasan perusahaan masih ditutup Menjaga terjadinya kebakaran kembali Dari Kepupaten Siak Riau, Elis Wanti, Anyus, Laporta Pebersa keributan terjadi antara sesama staf di salah satu rumah sakit Di Kota Gorontalo hingga viral di media sosial Keributan dipicu sewa rental mobil dinas yang akan digunakan dokter di rumah sakit tersebut Inilah rekaman video amatir saat sesama staf di rumah sakit Aloe Sabu Kota Gorontalo terlibat keributan hingga viral di media sosial Seorang staf rumah sakit yang emosi sambil berteriak menuju ke dalam gedung tata usaha Sementara satu staf lainnya terbaring di lantai dan coba ditenangkan pegawai lainnya yang ada di gedung tata usaha Keributan ini pun mengundang perhatian pegawai dan pengunjung rumah sakit Keributan diduga dipicu kesalahpahaman dua orang pegawai persoalan sewa rental mobil dinas Untuk digunakan dokter di rumah sakit tersebut Kesalahpahaman antara pegawai Ada dua orang pegawai laki-laki Yang berselisi paham Kemudian terjadi insiden Kejadiannya di gedung tata usaha Jadi bukan di ruang pelayanan Meski telah diselesaikan secara internal Pihak rumah sakit menyayangkan atas keributan yang terjadi Dari Gorontalo, Nur Faizlah Hasan, Ainews melaporkan Sepuluh rumah warga dan sebuah pabrik tahu Serta tiga lahan kosong di jalan Usman Bontong Pasir putih sawangan kota Depok hilang tergerus longsoran sampah Longsor sampah terjadi karena daya tampung sampah di TPA Cipayung sudah melebihi kapasitas Longsor yang terjadi di sisi timur TPA Cipayung Depok, Jawa Barat Sudah terjadi sejak tahun 2019 lalu Dalam kurun waktu lima tahun sudah terjadi sedikitnya 25 kali longsoran Kini jarak titik longsor pun sudah mencapai jarak satu kilometer Bahkan longsoran sampah menggeser kali pesanggerahan sejauh 500 meter Ani salah satu warga yang rumahnya terdampak Menduga longsoran gunungan sampah setinggi 20 meter Yang seringkali terjadi di TPA Cipayung tersebut disebabkan overkapasitas Tumpukan sampah yang didominasi oleh sampah plastik tersebut mudah merosot Terlebih saat diguyur hujan Bagi saya emang dampak sampah sih Ya kan atasnya ditambah ya bawahnya mungkin ya plastik sama air kan mudah merosot Jadi kegeser kemari ya lama-lama ya nyampe ke depan rumah saya Sampah kan semakin lama semakin kesini Semakin apa mengerus kesini longsor Ya terus kan kali juga semakin bergeser Itu ya ini jadi rumah pada habis dah Anak saya juga anak saya pada gatel badannya Longsor yang terjadi di permukiman warga Lantaran bergesernya aliran kali pesangkerahan Sehingga saat turun hujan deras air kali meluap Dan terus mengerus dinding tanah yang konturnya memang labir Penderitaan warga pun tak hanya itu Air yang tercemar dan udara tak sehat Setiap hari mengeluarkan bau tak sedap Meski ada beberapa warga yang telah mendapat ganti rugi Namun sebagian besar warga yang terdampak belum mendapat ganti rugi Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizki, Aini Sumaporkan Pemirsa warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah Diabokan dengan seekor ular pitonus sepanjang 4 meter Yang bersembunyi di bawah jembatan kayu Ular yang diduga kelaparan dan mencari makan tersebut Akhirnya berhasil dievakuasi petugas pemadam kebakaran Dengan membongkar jembatan Tim Reski Udamkar bersama warga Berusaha membongkar jembatan kayu di Jalan Ratu Zalehad Adonis Samad Ke Jembatan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah Untuk mengevakuasi seekor ular piton Beberapa menit kemudian petugas berhasil membongkar jembatan Dan menemukan ular piton dengan panjang 4 meter Dengan menggunakan alat penjepit Ular piton berhasil ditangkap dan ditarik dari tempat persembunyiannya Keberadaan ular piton pertama kali diketahui warga pada malam hari Masuk ke permukiman warga Namun setelah dicari tidak juga ditemukan Pada sore harinya warga akhirnya menemukan ular Sedang bersembunyi di bawah jembatan kayu Dan segera menghubungi petugas damkar untuk mengevakuasinya Di bawah jembatan lintasan milik warga ini Warga melihat di perkirakan pertama dia adalah loko berat sangat besar Ternyata dia adalah piton besar dengan ukuran 4 meter Dengan besar 3 inch tengah Kita dapat evakuasi Sebenarnya ular ini berada di dalam hutan Tetapi karena sudah tidak ada lagi tempat mencari maksa Cari makanan maka dia masuk ke permukiman warga Setelah dimasukkan ke dalam karung Ular piton kemudian dibawa ke posko rescue damkar Sebelum dilepas learkan kembali ke habitatnya di hutan Agar tidak lagi masuk ke permukiman warga Dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah Adi Sata, INews melaporkan Pemirsa replika bendera pusaka dan askrah proklamasi Dikembalikan ke Monas, Jakarta Usai digunakan pada upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur Iring-iringan kirap menarik antusias masyarakat Jakarta Yang menantikan di sepanjang kawasan Monas Dengan mengenakan pakaian merah putih Serta membawa bendera Satuan musik TNI Polri Pasukan berkuda hingga puluhan Abang None Menyambut kedatangan iring-iringan kirap Replika bendera pusaka dan askrah proklamasi Di kawasan Monas, Jakarta Pada Sabtu sore Replika bendera pusaka dan askrah proklamasi Dipulangkan ke Jawan Monas Setelah dibawa ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur Untuk prosesi upacara detik-detik proklamasi Anggota Purna Paski Berakah 2023 Kacina Ozora bertugas membawa replika bendera pusaka Sementara anggota Paski Berakah 2024 asal Jakarta Sabrina Rohiana bertugas membawa askrah proklamasi Keduanya menaiki mobil mau pindah diiringi oleh PJ Guberur Jakarta Sekaligus Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono Serta sejumlah anggota BPIP Ratusan masyarakat Jakarta hadir di sekitar kawasan Monas Dengan memakai baju merah putih dan membawa bendera Antusias melihat kedatangan iring-iringan kirap Sebagai bangsa Indonesia itu merasa bangga gitu kan Jadi bendera apa Bendera pusaka itu dari IKN kembalikan ke sini gitu Walaupun nanti memang IKN belum pindah ya gitu ya Mungkin setelah pindah dibawa lagi ke sana gitu mungkin Mungkin seperti itu Pak Sesuai amanah pasal 5 Undang-Undang 2R tahun 2009 Tentang bendera, bahasa dan lambang negara Serta lagu kebangsaan Bendera pusaka disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta Namun untuk pertama kalinya barang bersejarah itu Dibawa ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur Untuk digunakan pada upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2024 Dari Jakarta, Muhammad Zul Hilmi Wildan Aulia melaporkan Pemirsa jelang kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia Pada 3 hingga 6 September mendatang Sejumlah persiapan terus dilakukan Di salah satu titik kunjungan Paus Yakni Gereja Katedral Jakarta Sejumlah ornamen telah terpasang Untuk menyambut pertemuan Kepala Negara Fatikan ini Dengan para uskub dan imam Gereja Katolik Ya pemirsa, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Yang juga merupakan Kepala Negara Fatikan Akan mengunjungi Indonesia Pada tanggal 3 hingga 6 September mendatang Adapun Paus Franciscus akan datang ke Indonesia Pada tanggal 4 September Ia akan dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo Dan juga melakukan kunjungan ke sejumlah tempat lainnya Seperti akan berkunjung ke Gereja Katedral Untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah imam, uskub dan juga diakon Nantinya pada tanggal 5 Paus Franciscus akan melakukan nisa secara besar-besaran Yang dilakukan di Gelora Bung Karno atau GBK Kemudian pada tanggal 6 September Ia akan melanjutkan ke destinasi selanjutnya Yaitu Timor Leste Dan di tempat saya berada Yaitu di Gereja Katedral Sejumlah persiapan sudah dilakukan Untuk menyambut kedatangan Paus Franciscus Seperti Anda dapat saksikan Sejumlah ornamen dan juga running text dipasang Ada pun running text tersebut Bertuliskan 3 hari Jelang kedatangan Paus Franciscus Dan juga terdapat beberapa desain Dan juga yang bertuliskan Kedatangan Paus Franciscus Dan juga dipajang bersama dengan Kuayang dan juga bendera merah putih Khas dari Indonesia Ada pun kedatangan Paus Franciscus ini Tidak hanya merupakan perjalanan apostolik semata Tetapi juga merupakan perjalanan diplomatik Yang bertujuan untuk memperratali persaudaraan antarumat beragama Dari Jakarta, LC Casey Sadu Budi Santoso Ainews melaporkan Pemirsa peduli terhadap sesama dibuktikan karyawan MNC Group Dengan mendonorkan darahnya Dalam aksi sosial bertajuk MNC Love Donation Yang sudah menjadi kegiatan rutin MNC peduli Berkolaborasi dengan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangun Kusomo Jakarta Ratusan kantong darah dari para karyawan MNC Group ini Dapat menambah stok darah nasional Dan membantu masyarakat yang membutuhkan Ratusan karyawan MNC Group di kawasan Kebun Sirih Jakarta Pusat Antusias mendonorkan darahnya Dalam aksi sosial bertajuk MNC Love Donation Yang digelar MNC peduli Bekerja sama dengan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangun Kusomo Jakarta Kegiatan rutin ini menjadi bukti Kepedulian para karyawan MNC Group Untuk membantu sesama yang membutuhkan Sekaligus berdampak positif Bayi kesehatan tubuh pendonornya MNC peduli menargetkan 500 kantong darah Dalam kegiatan donor darah kali ini Alhamdulillah ya seperti yang kita lihat Antusiasme dari MNC sendiri begitu ini ya besar ya Dan kita sangat bersyukur dengan adanya kegiatan ini Karena seperti yang kita tahu sendiri RSCM kan rumah sakit rujukan Pastinya pasien juga banyak banget Dan sebulan itu kita bisa perlu sampai 6 ribu kantong Salah saya pribadi ya Ini menganggap sebagai detoks lah ya Jadi kita sirkulasi darahnya diregenerasi lagi menjadi darah baru Dan yang saya perhatikan Yang penting inti-inti dari donor darah ini adalah Kita berbagi sesama Untuk rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan darah Melalui kegiatan ini MNC peduli berharap akan lebih banyak pihak yang bergerak Karena setelah darah kita dapat menyelamatkan sesama Dari Jakarta, Muhammad Zulhil, Medede Rudi, ANews melaporkan Peralih informasi lainnya Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur daerah Khusus Jakarta sedang melaksanakan tes kesehatan Di RSUD Tangrakan, Jakarta Pusat Pemeriksaan dilakukan selama 12 jam Pasangan calon, RK Suswono mulai melakukan pemeriksaan sekitar pukul 7 pagi Pemeriksaan dimulai dengan USG abdomen, tes urin, dan sarapan dan berlangsung selama 12 jam Dua jam setelah sarapan RK dan Suswono diambil sampel darah lalu dilanjutkan dengan wawancara psikiatri Minnesota Multipasic Personality Inventory atau MMPI Lalu tes psikologi dan wawancara dengan psikolog Setelah istirahat, pemeriksaan akan dilanjutkan dengan tes fisik dan juga energi RK dan Suswono dicek ketahanan tubuh melalui treadmill Hari ini saya dan Pak Suswono akan pemeriksaan kesehatan kurang lebih 11 jam Kita sudah siap insya Allah dan juga kami berdua sudah banyak mengkonsumsi vitamin D Vitamin doa maksudnya Dari orang-orang tercinta mudah-mudahan dilancarkan urusan pemeriksaan ini Ini juga mengindikasikan para pemimpin warga Jakarta juga harus sehat-sehat Dan salah satunya olahraga, konsumsi makanan yang baik Dilanjutkan dengan press conference Dan setelah press conference Bapak Ritwan Kamil dan Bapak Suswono Melakukan pemeriksaan USG abdomen, ronsen thorax Dan pemeriksaan sampel darah dan urin Untuk pemeriksaan penunjang maupun untuk pemeriksaan status penyalahgunaan narkoba Setelah itu dilanjutkan sarapan Dan setelah sarapan Tepat jam 8.45 dimulai kegiatan Hasil dari pemeriksaan kesehatan akan direkap Nantinya hasil tes kesehatan para Cagup dan Cawagup Jakarta ini akan diserahkan ke KPU Jakarta Dari Jakarta, Wenda Nurah, Muhammad Firman Syanyus melaporkan Sebelumnya pasangan Bacagup dan Bacawagup Ramono Anung dan Rano Karno Juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit Tarakan Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai salah satu syarat wajib Maju di Pilkada 2024 Pasangan Bacagup dan Bacawagup yang diusung Partai PDIP dan Hanura, Pramono Anung dan Rano Karno Telah menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat Selama kurang lebih 11 jam pada Jumat lalu Pemeriksaan meliputi kesehatan fisik, mental hingga bebas penyalahgunaan narkotika Sebanyak 20 dokter spesialis dan 20 tim pendukung pemeriksaan Memeriksa kesehatan paslon Bacagup-Bacawagup sesuai standar yang ditetapkan oleh KPU Tapi untunglah saya karena biasa kerja keras, biasa mikir Alhamdulillah bisa dijawab semua mudah-mudahan Hasil kesehatannya baik Hasil tes psikologinya juga baik Dan yang lain-lain kami meyakini Alhamdulillah saya dan Bang Rano semuanya berjalan dengan baik Saya pikir hanya bercanda saja Enggak tunya treadmillnya luar biasa tuh dokter tuh Saya udah bilang, Pak jangan lama-lama nih pingganggu pekerjaan Gak bisa mas, mesti ada standarnya Aduh kita kayak orang naik gunung Tapi artinya ya itulah mekanisme atau ketentuan yang disampaikan oleh KPUD Tentu semua dokter-dokter disini bekerja secara profesional Pasangan calon gubernur Banten Ayrin Rahmidiani dan Ade Sumardi Mulai menjalankan serangkaian tes kesehatan Ayrin menjalani tes kesehatan menggunakan seragam khusus Yang disiapkan oleh RSUD Banten Serang Banten Ayrin Rahmidiani, Ade Sumardi Menjadi pasangan pertama yang menjalani tes kesehatan Yang telah ditetapkan oleh KPU Banten Ayrin tiba Sabtu pagi di RSUD Banten Serang Banten Tahap pertama dalam tes kesehatan kali ini ialah Pengambilan darah serta tes narkoba yang selanjutnya Akan melanjutkan tes kesehatan lainnya Sebelum menjalankan tes kesehatan ini Ada ketentuan yang harus dijalankan oleh pasangan calon gubernur Yang hendak melakukan tes kesehatan Seperti berpuasa dan diperkenankan hanya meminum air putih Bagi pasangan yang menggunakan lensa kontak harus melepas terlebih dahulu 24 jam sebelum tes kesehatan Serta ketentuan-ketentuan lainnya Tahap pertama dalam tes kesehatan kali ini Ialah pengambilan darah serta tes narkoba Yang selanjutnya akan melanjutkan tes kesehatan lainnya Sebelumnya Airi Rahmidiani, Andri Sumardi menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU Banten Dengan didukung oleh PDIP dan Partai Golkar Airi akan menantang pasangan Andra Soni dan Dim Yati Natakusuma Dari Sarang Banten, Mahesa Apriyandi, AN News melaporkan Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim Tri Rizmaharini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans Serta pasangan calon Luluk Nur Hamidah dan Lukmenul Hakim Melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya Sementara pasangan calon Kofifah Indar Parawansa Serta Emil Elistianto Dardak Menuntaskan seluruh proses pemeriksaan kesehatan yang berlangsung selama dua hari Pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Dilakukan di Geraha Amerta RSUD Dr. Sutomo, Surabaya Sabtu pagi Dua bakal pasangan calon yang dilakukan pemeriksaan kesehatan Yaitu Tri Rizmaharini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans Serta Luluk Nur Hamidah dan Lukmenul Hakim Pemeriksaan kesehatan ini akan dilakukan dalam dua hari Meliputi pemeriksaan kesehatan fisik dan psikologi atau kejiwaan Dan bebas nerkopah Untuk Sabtu ini, pasangan calon Tri Rizmaharini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans Menjalani pemeriksaan kesehatan fisik Sementara bakal pasangan calon Luluk Nur Hamidah dan Lukmenul Hakim Akan menjalani pemeriksaan kesehatan psikologi atau kejiwaan Pemeriksaan kesehatan ini menjadi syarat wajib Penjalanan bakal pasangan calon kepala daerah Untuk bisa ikut kontestasi Pilkada 2024 Daftaran itu salah satu syarat Calon gundur dan wakil gundur Provinsi Jawa Timur Dianggarnya adalah Mampu dalam tes kesehatan jasmani Dan tidak terindikasi Terindikasi dalam penyalahgunaan Narmoba dan kesehatan ini Kita siapkan 121 tenaga medis Yang terdiri dari dokter subspesialis Dokter spesialis Psikolog dan tenaga keperawatan Serta ada 17 bijang keilmuan Yang akan kita lakukan Pemeriksaan dalam 2 hari penuh Pemeriksaan fisik Pemeriksaan fisik dalam dengan laboratorium Pemeriksaan kejiwaan dan setiap Sementara pasangan calon Kofifa Indar Parawansa Serta Emil Elis Tianto Dardak Memutaskan seluruh proses Pemeriksaan kesehatan Yang telah berlangsung Selama 2 hari Di RSUD Dokter Sutobo Surabaya Hasil pemeriksaan kesehatan ini Nantinya akan diserahkan Ke pihak KPU Jatim Dan akan diumumkan Pada 2 Agustus mendatang Sementara Kofifa menyatakan Akan langsung melaksanakan Separi politiknya Usai tes kesehatan Dari Jawa Tibur Yudha Prawira Melabur Pemeriksaan hari kedua Tes kesehatan Dua pasangan calon gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat JJ Wiradinata Ronald Surabraja Dan Acep Adang Ruhiat Gita KDI Menjalani tes kejiwaan Dan urin Di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung Pada Sabtu pagi Pada tes pertama ini Kedua pasangan datang bersamaan Dan keduanya mengaku Tidak ada persiapan khusus Untuk menjalani tes Pasangan calon gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat JJ Wiradinata Ronald Surabraja Dan Acep Adang Ruhiat Gita KDI Menjalani tes pertama kesehatan Di rumah sakit Hasan Sadikin RSHS Bandung Pada Sabtu pagi Kedua pasangan ini Bakal menjalani tes kejiwaan Dan tes urin Seperti halnya kedua pasangan Dedy Mulyadi Erwan Setiawan Dan Ahmad Syeku Ilham Habibi Ada persiapan khususus Persiapan hari ini Tes kesehatan rohani Insya Allah Saya masih sehat Saya rohani Jiswani juga Tidur cukup aja Tadi malam Terus Udah Kobrol sama mama Sama bapak Santai di rumah Tenangkan pikiran Udah gitu Persiapannya gimana Pak? Tidurnya gak? Ada persiapan khusus gak? Enggak Biasa kan sudah empat kali Tes kejiwaan ini Akan berlangsung Selama tiga hingga empat jam Setelah menjalani tes kejiwaan Rencananya Dua pasulan ini Akan menjalani tes Kesehatan fisik Hari ini Dari Bandung Jawa Barat Bili Maulana Fingkran Ayu Selapak Pemirsa anggota legislatif Dari Partai Perindo Kembali dilantik Di tingkat DPRD Kebupaten dan Kota Di antaranya Yakni Otniel Benyamin Selan Di DPRD Kota Kupang Dan Lasanus Mapada Dan Arifin Salo Yang berhasil meraih kursi Di DPRD Kebupaten Alor Nusa Tenggara Timur Sebanyak 40 anggota DPRD Kota Kupang Menjalani prosesi Pengambilan Sumpah Jabatan Periode 2024-2029 Salah satu di antaranya Adalah kader Partai Perindo Yakni Otniel Benyamin Selan Yang berasal dari Dapil Kecamatan Alak Usai dilantik dirinya Berkomitmen akan langsung Memperjuangkan Aspirasi masyarakat Di Kota Kupang Pelantikan anggota DPRD Juga dilaksanakan Di Kabupaten Alor NTT Sebanyak 30 anggota DPRD Dilantik Dua di antaranya Berasal dari Partai Perindo Yakni Lasanus Mapada Dan Arifin Salo Intinya Seperti kita disahatkan Saya Yang pertama adalah Memangkan komunikasi Baik pada pemerintah Supaya Masyarakat Yang tidak Tidak Bersangkan membutuhkan Pekerjaan Atau Sangat susah Membunuhi Motivasi Membunuhi Ketidaran Jadi baik lagi Para kader Partai Pimpinan Ketua Umum BPP Partai Perindo Anjela Tanusudibyo Yang berhasil duduk Di Kursi Dewan Berkomitmen Akan fokus Mewujudkan Visi-misi Mesejahterakan Masyarakat Indonesia Tim Liputan Ainews Melaporkan Pemirsa Sederet Artis Mewarnai Kontestasi politik Dengan maju Dalam pemilihan Kepala Daerah 2024 Musisi Rici Ismail Atau JJ Govinda Resmi maju Dalam pemilihan Bupati Bandung Barat Bersama Asep Ismail Adik ipar Aktor Raffi Ahmad Ini diusung Partai Gerindra Dan PAN Yang mendaftar Ke KPU Didampingi Sang Istri Sana Sadika Hingga Nagita Slavina Serta Para pendukungnya Selain itu Pesinetron Dan model Henki Kurniawan Juga mendaftar Di Pilkada Kepaten Bandung Barat Henki Berpasangan Dengan adik Sudrajat Sebagai wakilnya Sementara Nama komedian Sekaligus Pembawa acara Ronald Surapraja Mengagetkan publik Ronald Tiba-tiba Diusung PDIP Mendampingi Bupati Pangandaran JJ Wiradinata Untuk maju Di Pilkada Jabat Pendaftaran pun Dilakukan Secara daring Di Batu Jawa Timur Penyanyi Kris Dayanti Resmi Maju Sebagai calon Wali kota Berpasangan Dengan Kresna Dewanata Kris Dayanti Yang diusung PDIP Dan 9 Parpol Non-Parlemen Sempat Menyanyi lagu Padamu Negeri Di hadapan Komisioner KPU Kris Dayanti Mengaku Optimis Bisa memenangkan Hati warga Di kota Kelahirannya Selain itu Terdapat Sederet artis Lain yang Meramaikan Pilkada 2024 Di antaranya Rano Karno Calon wakil Gubernur Jakarta Mendampingi Pramuno Anu Gilang Dirga Calon wakil Bupati Bandung Barat Berpasangan Dengan Didik Agus Triwiono Terdapat pula Penyanyi Vicky Feranita Yudasoka Atau Dikenal Vicky Su Yang mendaftar Sebagai calon Bupati Cilacap Berpasangan Dengan Awaludin Muri Tak ketinggalan Presenter Ramzi Yang maju Sebagai calon Wakil Bupati Cianjur Berpasangan Dengan calon Bupati Muhammad Wahyu Ferdian Tim Liputan Melaporkan Tahapan Pilkada Sudah memasuki Fase Pendaftaran Paslon Yang akan Berkompetesi Di Pilkada Serentak 2024 Sementara Mahasiswa Dan Pemuda Di Munabarat Sulawesi Tenggara Menyatakan Mendukung Kota Kosong Hal ini sebagai upaya melawan monopoli koalisi partai politik yang hanya mencalonkan satu pasangan calon di beberapa daerah Dalam Pilkada Serentak November 2024 nanti ratusan mahasiswa dan pemuda yang mengatasnamakan Front Pemuda Penyelamat Demokrasi Munabarat Kopaten Munabarat Sulawesi Tenggara menyatakan mendukung Kota Kosong dalam pemilihan Bupati Serentak di Kopaten Munabarat Menurut mereka upaya mendukung Kota Kosong ini untuk melawan monopoli koalisi partai politik tertentu yang hanya mengajukan satu pasangan calon tunggal Dengan satu pasangan calon saja rakyat tidak diberikan pilihan untuk memilih paslon lainnya Ini merupakan pembegalan dan pencederaan terhadap demokrasi Front Pemuda Penyelamat Demokrasi Munabarat mengajak seluruh masyarakat untuk memilih dan memenangkan Kota Kosong di Pilkada nanti Agar memberikan pelajaran kepada calon Bupati yang haus akan kekuasaan Adanya Kota Kosong yang ada di Munabarat hari ini itu bagian dari salah satu kemuduran demokrasi Maka teruntuk itu pula saya ingin mengajak seluruh barisan ataupun elemen masyarakat Munabarat untuk bersama-sama memenangkan Kota Kosong Diketahui pemilihan kepala daerah serentak di Kopaten Munabarat hanya diikuti satu paslon saja Dari Kopaten Munabarat, Sulawesi Tenggara, Febriono, Tameng, AINIS mengaporkan Pembersa Komisi Pemilihan Umum menyatakan ada pasangan calon tunggal di 48 daerah pada Pilkada 2024 KPU di 48 daerah itu pun akan memperpanjang masa pendaftaran untuk menghindari potensi paslon melawan Kota Kosong KPU menyatakan ada pasangan calon tunggal di 48 daerah tersebar di berbagai tingkatan KPU pun akan membuka kembali pendaftaran calon kepala daerah pada 2 hingga 4 September 2024 Perpanjangan masa pendaftaran dinilai sebagai langkah strategis untuk mengurangi munculnya kotak kosong Diharapkan jumlah peserta Pilkada 2024 bertambah dan memberikan masyarakat pilihan pemimpin yang lebih beragam Pendaftaran ini terlebih dahulu dilakukan masa sosialisasi Sosialisasi selama 3 hari yaitu tanggal 30, 31, 31 Agustus, dan 1 September Mulai tanggal 2, 3, dan 4 selama 3 hari KPU Provinsi dan KPU Kopaten Kota yang dimana ada calon tunggal dan masih tersisa Partai politik yang belum bisa mengajukan bakal pasangan calonnya Maka dipersilahkan untuk melakukan pendaftaran ya partai politik yang dimaksud Diketahui jumlah calon tunggal di Pilkada 2024 meningkat dibandingkan Pilkada 2020 Tahun 2020 lalu hanya ada 25 calon tunggal Sedangkan pada tahun 2024 ini jumlah calon tunggal mencapai 48 pasang Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan Rapimnas dan Apel Kader Partai Gerindra Sabtu malam resmi ditutup Dalam acara penutupan ini hadir Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin Presiden Joko Widodo menghadiri Apel Kader Sekaligus penutupan rapat pimpinan nasional Partai Gerindra di Indonesia Arena Senayan, Jakarta pada Sabtu malam Tampak hadir menghadiri Presiden Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Serta para Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju Pembahasan rapim nasi yang digelar sejak Jumat lalu ini Salah satunya untuk memutuskan memajukan Kongres Partai menjadi 2025 Kongres yang rencananya akan digelar Agustus 2025 Menjadi Februari 2025 Karena bertepatan dengan ulang tahun Partai Gerindra Pemirsa timnas Indonesia yang disiapkan untuk klarifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 Zona Asia Lakukan latihan terakhir jelang keberangkatan ke Arab Saudi Pelatih timnas Shin Taeyong berjanji Anak asuhnya akan tampil maksimal Dihadiri 11 dari 12 pemain timnas Indonesia Kembali gelar latihan Jelang keberangkatan ke Jedah Arab Saudi Di lapangan A Komplek Gelora Bung Karno Jakarta Sabtu Latihan kali ini merupakan bagian dari persiapan Rizky Rido dan koleganya Guna menghadapi tuan rumah Arab Saudi Di Stadion King Abdullah Dalam lanjutan kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 Zona Asia Rencananya timnas Indonesia akan bertolak ke Arab Saudi hari ini Sabtu 1 September 2024 Ya kita beralih ke informasi seputar wisata nih Aulina Siapa yang tidak mengenal Gunung Semeru di Lumajang Jawa Tibur Ada apa nih di sana Aulina? Ya Enjel dan juga pemirsa Gunung Semeru ini adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa Yang menyimpan sejuta pesona Salah satunya panorama kemegahan Gunung Semeru Yang dinikmati dari Bukit Simbar, kalah matahari terbit di pagi hari Gradasi langit berwarna jingga diiringi keindahan detik-detik matahari terbit dari balik bukit Menjadi salah satu pesona wisata Bukit Simbar, Semeru di Desa Orooro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang Dari bukit dengan ketinggian 1.040 meter di atas permukaan laut ini Pengunjung di suki gagahnya Gunung Semeru menyambut pagi Bukit Simbar, Semeru menjadi salah satu spot terbaik melihat keindahan Gunung Semeru dan bukit yang mengelilinginya Serta megahnya bukaan kawah Jongring, Saloko Di puncak Gunung Semeru, lantaran letaknya yang langsung berada ke hadapan Pemandangan di sini cakep banget sih mas Langsung view-nya bisa dilihat sendiri ke Gunung Semeru Kalau biasanya yang di Instagram-Instagram itu kan kebanyakan view-nya dari sisi sampingnya Ini uniknya kita bisa lihat langsung ke kawahnya, langsung bisa lihat ke latusannya itu Untuk dapat menikmati keindahan alam ini, pengunjung disarankan untuk berkemping Yang fasilisasinya telah disediakan pengelola Bukit Simbar, Semeru yang berjarak 30 km dari pusat kota Lumajang Dapat ditempuh dalam waktu satu jam perjalanan Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, INews, melaporkan Nah pemirsa dan juga Angel, tadi kita sudah lihat keindahan Gunung Semeru seperti apa ya? Lumajang ya, sekarang kita ke mana nih? Sekarang kita ke Aceh nih, bagi Anda yang mungkin ingin berlibur ke Aceh pemirsa Jangan lewatkan untuk menjelajahi situs wisata sejarah Masa penjajahan Belanda di Pulau Bre di Kabupaten Aceh Besar Ya menarik ya, Aulina juga pemirsa Sekarang selain menyajikan panorama alam yang indah di pulau ini Juga terdapat satu dari tiga mercesuar di dunia yang dibangun Belanda Seperti apa ya keindahan dan kemegahan bangunan itu? Berikut liputannya Hamparan Laut Biru dan Luas menghadap langsung ke Laut Lepas Dan rindangnya pepohonan yang menjulang tinggi Setelah menyambut siapa saja yang berkunjung ke Pulau Bre Kabupaten Aceh Besar Di pulau terluar paling ujung Pulau Aceh ini Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata sejarah Peninggalan penjajahan Belanda Yaitu mercesuar William Torrent III Yang hingga kini masih berdiri kokoh Meski telah dihantam di lembang tsunami 2004 silam Monumen navigasi warisan Belanda ini dibangun tahun 1875 dengan tinggi 85 meter Di balik hutan Gampong, desa melinggi Pulau Breh kecamatan Pulau Aceh Monumen ini merupakan salah satu dari tiga bangunan menara di dunia Yaitu di Belanda, Kepelauan Karibia, serta di Aceh Yang menjadi pertemuan di antara dua laut Selat Malaka dan Samudera India Selain bisa berwisata sejarah Pengunjung juga bisa menikmati pemandangan alam yang indah Serta hamparan laut Samudera India langsung dari atas menara Raja Suwar dibangun pada masa Raja Willem Sebagai usaha menyiapkan sabang sebagai salah satu pelabuhan transit di Selat Malaka Untuk mencapai Pulau Breh, Aceh Besar Pengunjung harus menyeberangi lautan sekitar 90 menit dari Banda Aceh Lalu menempuh perjalanan darat selama 45 menit ke lokasi menara William Torren 3 Selama perjalanan, Anda pun disukui pemandangan indah pulau yang masih perawan ini Dari Aceh Besar, Sukri Sarifudin, Ainyus, melaporkan Ya, Aulina dan juga Pemirsa, satu ini adalah informasi yang menginspirasi Yang bisa membawa rejeki nih Aulina dan juga Pemirsa Ya, untuk Pemirsa di rumah ya Berawal dari hobi budidaya landak mini bisa menghasilkan cuan yang berlimpah Ya, Pemirsa dan juga Angel nih, selain perawatannya yang mudah Harga jualnya pun bisa tembus mencapai 3 juta rupiah per ekornya Kecil, imut dan lucu Ya, itulah yang digambarkan dari hewan landak mini ini Ukurannya yang hanya mencapai maksimal 20 cm ini Bisa menghasilkan pundi-pundi cuan yang berlimpah Cucun Setiawan, warga Ciputa Tangerang Selatan, Banten Sukses mengembang biakan 15 varian landak mini Mulai dari yang coklat, hitam, albino hingga rubi ai Dengan telatan, cucun memandikan landak mininya dengan sikat dan sabun khusus Lalu membungkusnya dengan handuk Selain perawatan, pakannya yang mudah Landak mini bisa bertahan hidup hingga 7 tahun lamanya Berawal dari hobi, pria yang sudah menekuni budidaya landak mini Dari tahun 2008 lalu ini pun Sudah menjual ribuan landak mini Dari berbagai jenis ke seluruh Indonesia Awalnya miara itu dari sepasang Lalu kemudian dia beranak Lalu kemudian anaknya dibesarkan Lalu kemudian saya beli lagi jantan dari tempat lain Dikawinkan Dan sekarang saya ada kurang lebih dari sekitar 500 landak Dia tidak makan daging, tidak makan sayuran, tidak makan buah-buahan Dia makan serangga Jadi dia bukan karnipora, bukan hermipora, bukan omnipora Dia insektivora Aslinya dia pemakan serangga Untuk satu ekor landak mini Cucun membanderol harga mulai dari 200 ribu hingga 3 juta rupiah Tergantung jenis variannya Selain itu, cucun juga menerima warga atau anak-anak Yang ingin mengenal dan belajar merawat landak ini Dari Tanggerang Selatan Banten Nunung Purnomo, AINews melaporkan Pemirsa sebuah gerai berbelanja besar dan lengkap dibuka di salah satu mal di Jakarta Toko ini memberikan pengalaman berbelanja baru bagi konsumen di Indonesia Miniso secara resmi membuka toko terbesar di dunia Ya, Minisolen di Central Park, Jakarta Toko yang luasnya mencapai 3.000 meter persegi ini Hadir untuk menawarkan keunikan dan standar pengalaman berbelanja yang lebih menarik Pembukaan Miniso pun menarik antusias pengunjung yang ingin berbelanja Berbagai produk seperti parfum, mainan, blind box, kecantikan, dan cemilan Bahkan tersedia area hiburan dirancang untuk bermain dan berfoto Perencanaan cermat dan detail dalam desain toko Mencerminkan nilai-nilai Miniso Yaitu kesenangan, kualitas, dan keterjangkauan Sekarang kita sudah mengembangkan kategori produk kita Jadi kalian bisa lihat di sini adalah sekian kecewaan kita Dan sekian kecewaan kecewaan kita Dan sekian kecewaan kecewaan yang paling penting di restoran ini Jadi kalian bisa lihat ini adalah kawasan depan seluruh restoran Sekarang kita ada lebih dari 2.000 SKU kosmetic dan skincare Wow, ini sangat di luar dugaan Sebenarnya di luar ekspektasi kami Jadi ada banyak sekali antusiasme dari pelanggan Apalagi untuk customer-customer kita yang wanita Untuk mencari produk-produk kecantikannya Keberadaan Miniso Land diharapkan menawarkan perpaduan unik Antara hiburan dan belajar produk inovatif Serta berkualitas kepada pelanggan di Indonesia Dari Jakarta, Aya Nufus, Nadifa Ayus melaporkan Pemirsa Menparekraf, Sandiaga Uno mengapresiasi Para pelaku usaha yang terus aktif mempromosikan Modest Fashion Indonesia hingga ke pasar global Sementara itu, Kemenparekraf juga mendukung event Pokemon Run Yang akan dikelar di Jakarta pada 22 September mendatang Menteri Parwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno Mendukung penuh gelaran Rotu Jakarta Muslim Fashion Week 2025 Event ini merupakan ajang mempromosikan fashion modest Indonesia hingga ke pasar global Yang dinilai menjadi penyumbang ekspor terbesar Dari aspek ekonomi kreatif di tanah air Tapi kita masih menjadi pasar Belum menjadi produser Belum menjadi pemain utama Ini yang nanti akan kami kembangkan Bersama dengan stakeholders Pentahelix Untuk kita ciptakan peluang usaha Dan lapangan kerja yang luas Bagi para fashionpreneur Dan juga bagi para desainer Sementara itu, Kemenparekraf juga mendukung Event Pokemon Run Yang akan digelar di Jakarta pada 22 September mendatang Kegiatan ini diharapkan menambah Pergerakan wisatawan domestik Serta menciptakan ruang ekonomi kreatif di dalam negeri Impactnya itu sangat besar Seperti kemarin di Bali itu Ternyata dari aktiviti seperti Pokemon Go Itu yang paling banyak justru wisatawan dari Amerika Yang bermain gitu Dibandingkan domestik gitu Kemudian Jepang, Singapur, dan lain-lain gitu ya Jadi artinya ternyata efektif untuk mendatangkan wisatawan Kegiatan Pokemon Run dengan sejumlah rintangan lari Nantinya akan dilakukan di Komuniti Park Belika, Jakarta Utara Dan pendaftaran terbuka untuk umum Dari 28 Agustus hingga 11 September 2024 Dari Jakarta, Esra Ambarita Damarwi Caktono Rizky Solahuddin, Ainews melaporkan Pemirsa puluhan warga berebut menangkap ikan kecil Yang lompat ke daratan di pantai Pulau Manuk Kecematan Bayah, Lebak, Bantan Proses penangkapan ribuan ikan tersebut pun viral di media sosial Beginilah video amatir yang merekam aktivitas warga Di pinggir pantai Pulau Manuk, Bayah, Lebak, Bantan Fenomena tersebut terjadi pada malam Jumat sekitar pukul 11 malam Ribuan ikan tiba-tiba melompat ke darat Membuat warga setempat segera turun ke pantai Untuk mengambil ikan-ikan tersebut Rombongan ikan jenis tembang dan pepetek tersebut Awalnya ditemukan oleh para nelayan yang menjala ikan Dengan menggunakan lampu, mereka menjala ikan Dan mendapatkan ikan sebanyak mungkin Ikan-ikan tersebut melompat hingga ke daratan Sehingga warga berebutan Jadi ada perubahan iklim, perubahan suhu Di tengah laut, di sana, di bawah laut Ini mungkin suhunya panas Ya ikan-ikan ke atas Untuk mencari udara segar, mencari oksigen Lalu mereka ke darat Beredarnya informasi adanya ikan yang naik ke daratan Membuat warga turun ke pantai Mereka mengambil ikan yang sampai ke daratan Dengan menggunakan ember dan alat seadanya Namun sebagian warga khawatir Jika munculnya ikan-ikan tersebut merupakan tanda-tanda alam Sebelum terjadinya gempa bumi Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution Pemirsa, periswa tadi sekaligus menutup Lintas Sayus Pagi akhir pekan hari ini Berbagai informasi kriminal dapat Anda saksikan Sesaat lagi dalam jurnal Lintas Sayus Pagi Bersama rekan-rekan Bermanan Tenaya Saya Injelika Dea Fagam Dan saya Olina Iyasha Undur Diri Selamat pagi, selamat beraktivitas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!